Intro Densus 88 anti teror Mabespori bersama tim Gegana Brimopol Dasu melakukan pemusnahan atau disposal terhadap dua bom rakitan berbentuk pipa L dan kaleng cat pilok hasil rakitan yang disita dari terduga teroris yang berhasil ditangkap dari berbagai daerah yang ada di Medan dan Belawan, Sumatera Utara Kedua bom aktif itu ditemukan di tambak milik Yanto di Kampung Sicanang Desa Sentosa, Lingkungan 20, Kecamatan Medan, Belawan Yanto merupakan salah satu teman dari pelaku bom bunuh diri di Portes Tabis Medan Pemusnahan berlangsung di lahan PTPN2 Jalan Saibederah Jatian, Pasar Tiga Lori, Dusun 20, Desa Kelumpang Kebon Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara Di lokasi pemusnahan, petugas memusnahkan bom rakitan itu dengan jarak sekitar 500 meter Selain itu, bahan kimia seperti serbuk pupuk, potasium, dan belerang dimusnahkan dengan cara dibakar Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto Yang didampingi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis Serta pejabat utama Pol Dasu dan Jejeran Menyaksikan langsung pemusnahan bom tersebut Serta mendapat perhatian dari warga sekitar Kemudian perwakitan kaposek dan penyidik yang ada di wilayah Para kapolres juga kita kumpulkan untuk meningkatkan kewaspadaan Ini juga menjelang atas dan tahun baru Dan mudah-mudahan dengan kesihatan kita semua, kepedulian kita semua terhadap lingkungan Bisa kita jaga lah semua lalu-lalu yang tetap kondusif Untuk yang daya ledak bomnya tadi dikategorikan Ya law eksplosif Hanya law itu kalau jumlahnya banyak, kilo-nya banyak Ya tentu dampak yang ditimbulkannya juga besar Apalagi kalau ditambah dengan potongan-potongan besi atau paku yang Atau gotri yang kalau akibat daripada daya ledak Yang walaupun itu low tapi kan karena daya ledakan ini kan Bisa memencarkan daripada bahan-bahan yang tajam yang membahayakan Ini yang sebenarnya yang dikategorikan membahayakan Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!